dan baru saja meninggal dunia dan buku beliau sangat banyak diantaranya buku ini kalau saya membahasakannya seperti kamus islam ya dan dalam buku ini kita masih membahas bab akidah dan sudah panjang lebar di awal-awal membahas tentang 4 pasal khusus masalah iman kepada Allah bagaimana kita beriman kepada Allah sementara Allah tidak terlihat oleh mata kita apapun fiukrinya mana ada dendalil secara syarji mana ada dendalil secara akal dan kelebihan buku yang ditulis oleh Syekhubakab Jazayah Rahimahullah setiap kali beliau menyampaikan satu argumentasi yaitu bab tertentu pasti ada dalil secara nakli wahyu Allah berfirman dalam Al-Quran surah ini ayat ini Rasulullah SAW bersabda dan dalil akli secara akal sehingga kita bisa dibuat yakin oh ternyata memang benar ada juga teman-teman sekalian kita sudah membahas kurang lebih 9 pasal setelah 4 beriman kepada Allah ada beriman kepada malaikat-malaikat ada beriman kepada kitab kita beriman kepada Rasul-Rasul dan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita beriman dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW berikut mujizat-mujizat beliau terlalu banyak mujizat Nabi Muhammad SAW saya reviewkan sedikit karena kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah pasal ke 10 tentang beriman pada hari kiamat tapi yang jelas teman-teman sekalian beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW ini dikuatkan dengan dua jenis mujizat ada mujizat mujizat itu sesuatu yang diberikan kepada Nabi untuk mengbenarkan dakwanya di tengah-tengah manusia dan itu selalu di luar kafasitas manusia normal makanya mujizat dikatakan lima ulamak definisinya adalah syai'un khalikun anil'adah sesuatu yang di luar kemampuan manusia dan selalu Allah SWT memutus para Nabi Nabi dan Rasul membawa mujizat sesuai dengan keadaan kaumnya di zaman Nabi Musa AS Fir'aun itu suka sekali dengan sihir dan penyihir itu sepertinya di Tuhan mereka maka Allah SWT datangkan mujizat Nabi Musa AS mirip dengan sihir tapi bukan sihir waktu para penyihir Nabi Musa AS melempar tali-tali mereka berubah menjadi ular-ular dan ini takhayul saja Allah mengatakan mereka membuat menghayalkan manusia seakan-akan tali itu berubah jadi ular dan itu ciri hatinya sihir kalau ada orang menyihir dengan melempar sebuah benda lalu berubah wujudnya menjadi benda yang lain itu berarti bukan dia seperti itunya tapi memang cuma sekedar menelabui mata orang tapi mujizat datang mirip dengan itu cuman dia memang hakikatnya benar dilemparlah tongkat Nabi Musa AS berubah jadi ular besar perbedaannya ular-ular penyihir semua bisa bergerak-gerak menakut-nakuti orang kalau tongkat Nabi Musa AS berubah jadi ular besar jalan dan memakan ular-ular mereka sehingga semuanya pada tunduk di zaman Nabi Isa AS terkenal sekali masyarakat waktu itu suka sekali dengan ilmu kedokteran maka Allah datangkan Isa lahir AS tanpa suami tanpa ayah dia ada sperma dan kita sudah faham sekarang secara ilmiah pun tidak ada manusia tanpa sperma sel telur tidak akan ada buahnya tidak bisa berbuat tanpa sperma dan inti sel manusia ada disitu maka Isa AS Allah datangkan tanpa sperma bahwa Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai bentuk mujizat yang besar kalau perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam diciptakan dari tanah lalu dikatakan jadi maka jadilah kemudian bisa berbicara dalam buah yang dan seluruhnya nah Nabi Muhammad SAW juga diberikan mujizat dan mujizat beliau lebih luas lagi karena semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus-usus untuk kaumnya saja seperti Nabi Isa Nabi Musa dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel jadi berdakwa di sekitar Bani Israel saja Bani artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Ya'ub jadi lingkupnya hanya disitu saja makanya teman-teman Nasrani kalau mendakwakan agamanya sampai ke suku Melayu suku Arab itu tidak benar karena memang Nabi mereka untuk itu saja sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesternya sudah kita titip beratkan pada pertemuan sebelumnya perbedaan Nabi-Nabi dan Rasul juga perbedaan mereka secara um dengan Nabi Muhammad SAW tapi yang kita terakhir bahas adalah jenis-jenis mujizat Nabi SAW ada dua ada bersifat informasi ada bersifat sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala kalau informasi berlaku dari zaman beliau sampai hari kiamat nanti termasuk tentang kisah umat-umat sebelum kita seperti kisah para Nabi-Nabi Nabi Yusuf Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Shu'aib dan seterusnya kemudian apa yang sedang terjadi di masa beliau dari kemenangan-kemenangan muslimin penyampaian langsung sahabat bertanya wahyu turun Jibril datang menjelma menjadi dihiyal kalbi radiyallahu sahabat Nabi Muhammad sudah menyampaikan mengajarkan Islam dan ada yang akan terjadi seperti misalnya tanda-tanda hari kiamat yang akan kita bahas pada pagi ini itu semua termasuk mujizat Nabi Muhammad s.a.w karena beliau sampaikan sesuatu yang masa depan dan orang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti makanya ini mujizat ini bisa terjadi di zaman Nabi S.a.w atau terjadi setelah beliau meninggal bentuknya informasi dan dikuatkan dengan adanya Al-Quran kemudian yang kedua sesuatu yang kelihatan depan mata seperti pembelahan bulan pengobatan penyakit sembuhnya sahabat ada sahabat yang sudah matanya sudah mau jatuh namanya kata ada udah kena anak panah udah mau copot matanya tinggal ditahan dengan beberapa urat saja maka para sahabat mengatakan hai kata ada kami potong saja matamu berjumat gak mungkin bisa dipertahankan tapi dia cerdas yang mengatakan bawa saya kepada Nabi S.a.w dibawa ke Nabi Nabi senyum kemudian Nabi langsung sudah mengetahui maksud kata ada kata Nabi S.a.w kata ada kalau seandainya kau mau bersabar mau bersabar dengan kondisi kamu tidak ada mata satu kau pasti masuk surga karena matamu ini dikorbankan di jalan Allah tapi kalau kau tidak sabar maksudnya kau mau saya doakan supaya sembuh akan sembuh sekarang matamu bisa utuh lagi tapi gak ada jaminan surga maka tanda merendung sebentar lalu dia mengatakan ya Rasulullah saya minta agar anda berdoa kepada Allah supaya mata saya disembuhkan dan saya juga minta masuk surga maka Nabi S.a.w tersium lalu kemudian mencabun anak-anak itu lalu menetakkan belapak tangan beliau yang suci ke mata dan didorong masuk ke dalam kemudian kata para sahabat waktu Nabi S.a.w tarik tangannya maka tidak terlihat sedikit-sedikit pun bekas rusak mata itu semuanya utuh termasuk tidak ada kalau mungkin mata rusak kalau kita sekarang di zaman kita pun itu pasti ada bekas jaitan atau apa ini gak ada sama-sama kata Dha pun mengatakan R.A.W pada saat Nabi S.a.w menarik lapak tangannya maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya tadi yang rusak dan mana yang bagus kiri-kiri kiri-kiri dua-duanya sama dan sekian banyak diantaranya belah bulan yang Nabi S.a.w lagi tawah lalu orang-orang Quraish mengatakan hai Muhammad kau mau kami beriman padamu kata Nabi S.a.w iya tentu saja lalu mereka bilang apa mau lihat bulan itu kata Nabi S.a.w iya belah buat kami ini bukan belah kue gunung misalnya mau dibelah mungkin masih bisa menggunakan alat tapi mereka minta bulan tujuannya untuk mempermalukan Nabi S.a.w tapi mereka kaget waktu Nabi S.a.w mengatakan apakah kalau Allah memberikan apa yang kalian minta itu benar-benar bulan bisa terbelah kalian akan beriman kata orang Quraish kalau berbelah bulan buat yang ini kami beriman pasti maka kata para sahabat yang berbekan hadir kami melihat Nabi S.a.w menggaris bulan dengan terunjuk beliau kayak dipotong gitu pakai jari maka terbelah bulan menjadi dua satu sisi di gunung as-swayda ada gunung yang menghimpit ka'bah namanya as-swayda dan abi kubais dan satu sisi lagi di gunung abi kubais jadi itu bulan-bulan itu terbelah dan setelah itu Nabi S.a.w satukan kembali dia di belah dan orang-orang Quraish ternyata bukan atau memang niatnya bukan mau beriman ya maka mereka mengatakan sihirnya Muhammad makin hebat padahal mereka minta tadi mau beriman kepada Allah gitu ya lalu mereka bilang untuk membuktikan kalau sihir ini Muhammad memang benar sihir kita harus tanya orang-orang Quraish yang masih di luar Mekah ada mereka lagi mengatakan melakukan perjalanan perniagaan ke negeri Syam ini coba tanya kalau mereka juga lihat itu berarti memang benar ini adalah pembelan-bulan tapi kalau mereka gak lihat berarti Muhammad sihir mata kita nih setiap kali ada pedagang dari luar datang orang Quraish maka ditanya lah oleh orang Quraish apakah kalian lihat ada tergiri susun dengan bulan berapa hari yang lalu semuanya mengatakan iya kami melihat bulan terbelah tapi ternyata orang Quraish juga karena dasarnya bukan ingin mencari kebenaran maka mereka hanya sekedar ingin menolak dakwah Nabi SAW mereka bilang sihirnya Muhammad telah menguasai dunia maka Allah turunkan surah nomor 54 namanya surah Al-Qamar Al-Qamar itu bulan di tiga ayat pertama Allah jelaskan itu surah Al-Qamar sungguh telah dekat dan telah terbelah bulan kalau mereka lihat tanda-tanda kebesaran Allah mereka makin membangkang dan mereka mengatakan ini sihir terus menerus seperti itulah dan sekian banyak saya sudah jelaskan yang lalu orang bisa berbicara waktu Nabi SAW lewat melewati seseorang yang atau ada seseorang melewati Nabi SAW Arab Baduy belum beriman dia rupanya dia tinggal di badan pasir dia masuk ke Madinah dia ingin belanja hajatnya di pasar pada saat dia selesai belanja dia lewat depan rumah Nabi SAW dekat pesid Nabi SAW orang Arab biasa mengatakan rejul-rejul itu hai laki-laki dia tanya mau kemana kamu dia bilang saya mau pulang ada hajat saya beli di sini di Madinah saya mau pulang kata Nabi SAW mau gak saya tunjukkan kau sesuatu yang lebih baik daripada belanjaanmu itu maka dia mengatakan apakah itu kata Nabi SAW beriman lah bersaksi lah bahwa saya tidak Tuhan yang berhak di semua kecuali Allah dan aku tidak utusannya kata dia kata orang Baduyi tersebut siapa yang menjadi saksi maka Nabi SAW mengatakan pohon ini pohon kurma ada pohon kurma di dekat situ maka pohon kurma itu disaksikan oleh para sahabat bergerak mendekati Nabi SAW lalu pohon itu mengeluarkan suara asyadu alla ilaha illallah anna muhammad rasulullah maka baduyi itu beriman itu disaksikan oleh para sahabat pernah juga satu kali ada sahabat datang kemudian di Madinah lagi musim pencepulik panas sekali Nabi SAW lagi khutbah Jumat kemudian orang ini datang dan teriak-teriak dari depan masjid lagi khutbah mungkin teman-teman laki-laki sudah tahu hari Jumat lagi hening walaupun juga heningnya ada juga orang yang tidur tapi yang jelas lagi hening tiba-tiba orang yang teriak-teriak Ya Rasulullah Ya Rasulullah dengan suara keras maka Nabi SAW dari atas member mendaya dia malak maksudnya ada apa denganmu ini Ya Rasulullah terputus jalan-jalan kami matilah hewan-hewan kami keringlah tumbuh-tumbuhan kami bahkan manusia pun bisa meninggal panas sekali musim peciklik tanah sampai pecah-pecah mumpung Anda ini seperti itu kurang lebih gambaran bahasa saya sampaikan ya tapi dalam hadis ini dia mengatakan Ya Rasulullah berdoa lah jadi kalau bahasa untuk mula difahami mumpung Anda dimimbar Ya Rasulullah berdoa buat kami maka Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan dua kali Allahumma agizna Allahumma agizna Ya Allah turunkanlah hujan buat kami turunkanlah hujan buat kami maka kata para sahabat waktu itu diriwetkan oleh Jabir bin Abdullah berjaya Allah beliau mengatakan aku melihat ke langit karena kebetulan masjid Nabi di zaman Nabi itu tidak ada atapnya jadi orang sholat memang langsung melihat bisa melihat ke atas dia bilang aku mengangkat kepalaku ke langit aku temukan langit seperti kaca gak ada awan hujan pasti ada awan jadi gak ada awan tapi tiba-tiba setelah Nabi SAW berdoa awan berkumpul di atas kota Madinah dan menjadi gelap lalu turunlah hujan dengan sangat derasnya dan kami tidak pernah melihat matahari selama tujuh hari hujan terus sampai Jumat depan orang yang sama datang lagi kemudian dia terkait-kait lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Nabi SAW mengatakan kenapa dia bilang terputuslah jalan-jalan kami hewan-hewan kami binasa kami juga bisa binasa karena banjir kalau minggu lalu panas ini kena hujan non-stop mintalah kepada Allah agar diberhentikan hujan ini maka disaksikan oleh seluruh penduduk Madinah pada saat itu Nabi SAW menunjuk awan-awan itu setiap yang ditunjuk bubar artinya pindah gak ada awannya ini cuma seperti mainan gitu kan tapi ini mujizat akhirnya berhentilah semua hujan tersebut dan sekian banyak contoh-contoh mujizat yang ini sebagian kecil yang pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan dan itu semuanya ada tersebutkan dalam buku ini makanya teman-teman perlu memiliki buku ini ini buku satu pun bisa mewakili semua buku sebetulnya ya walaupun kita butuh juga beli buku yang lain tapi motivasi banyak sekali dalam dan dari-dari yang buat dalam masalah ini baik itu tadi semua review apa yang lalu supaya diketahui terutama teman-teman yang kalau yang sudah belajar mengingat kembali kalau yang belum membelajari maka mendapatkan informasinya itu sebagian kecil ya sebenarnya sudah banyak sekali yang kita jelaskan kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah pasal ke-10 dari kitab bin hajir muslim dan di itu tempatnya ada di halaman 58 ya kalau yang sempat dapat mengingat dibuka kemudian teman-teman jadi sebelum mungkin bisa lihat juga masalah iman kepada hari kemudian baik saya akan mulai mengingatkan kembali kalimat beriman beriman ini adalah mengucapkan dengan lisan meyakini dengan hati dan mengaktikasikan dengan anggota itu namanya beriman jadi kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah ucapan lisan ini ada makanya zikir dengan lisan berdoa dengan lisan segala macam tidak cukup dengan itu harus diakini dengan hati kalau teman-teman sholat Allahu Akbar Allah ada gak ya mereka catat gak ini nanti hari kiamat saya terima gak balasannya ini masih muslim belum mu'min tingkatan islam itu ada islam iman dan nihsan ya kalau orang baru masuk islam atau baru mengamalkan rukun islam dikatakan dia muslim tidak dikatakan dia pindah ke level mu'min sampai dia meyakini ke enam rukun iman kalau ada orang sholat Allahu Akbar yakin Allah melihat dia yakin ini diturunkan dalam Al-Quran ada perintahnya yakin akan dikerima hari kiamat dari surga dan neraka